Berbagai video lucu Gempi yang selalu diposting oleh Gisela Anastasia di akun Instagram pribadinya memang selalu sukses menarik perhatian netizen. Namun dari sekian banyak video terbaru yang diposting oleh Gisela, ada satu video yang cukup membuat netizen terkejut karena video itu memperlihatkan Gempi digigit oleh kucing ketika sedang bermain dengan kucing tersebut. Sebagai ayah, Gading Martin yang pada saat kejadian juga berada di lokasi tersebut pun mengaku cukup panik ketika melihat putrinya digigit oleh kucing. Gigit kucing, saya lagi syuting, game-nya temenin, ada kucing liar lagi tiduran, terus dia nyanyiin, nina bobo, oh lagi mau boboin kucing. Saya udah bilang, game gak usah kucing liar, udah cuma mau nyanyiin doang, udah nyanyiin, biarin, kita lagi disitu, kita lihat gini, oh iya lucu ya gitu, good night. Terus kata dia, no udah siang, udah siang bangun, bangun, bangun. Nah karena ditepok, tepok, tepok, kucingnya gigit langsung. Saya udah larang, jangan kalau kucing liar saya suka, jangan karena kotor kan, kucing kan mainnya kemana aja. Amit-amit kalau makannya tikus, apalagi aduh kotor gitu, maksudnya saya takut penyakit gitu. Tapi ya, enggak kok sayang-sayang doang, yaudah sayang-sayang. Eh gigit benerah, kita harus gini. Mengingat gempi digigit oleh kucing liar yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya, lalu bagaimana kondisi sang putri setelah kejadian tersebut, apakah ada luka yang cukup serius? Sekarang enggak, enggak apa-apa. Jadi, saya udah bilang sih, begitu pulang, eh begitu itu langsung kasih, kasih. Antiseptik gitu lah, maksudnya, takutnya kan kotor ya, takutnya kotor, kuman, saya takut ya amit-amit gitu apa, penyakit atau apa. Saya begitu, tapi abis itu dia pulang, saya syuting, saya tanya, pokoknya kalau misalnya panas, badannya kalau pengkak, kasih kabar saya, ya laki itu langsung ke dokter. Tapi ya puji Tuhan, enggak ada apa-apa. Pengalaman buruk digigit kucing memang diakui membuat gempi cukup shock dan ketakutan. Meski begitu, Gading berharap semoga kejadian tersebut tidak membuat putrinya menjadi takut pada binatang, terutama kucing. Mudah-mudahan sih enggak ya, kalau abis itu dia di rumah punya anjing, dia masih main segala macam. Mudah-mudahan sih enggak trauma.